Kita tidak akan kenal siapa diri kita sendiri Dan juga tidak tahu jati diri kita sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua Sedulur, ada beberapa hal yang harus kita ketahui Supaya kita tahu siapa hakikatnya kita sebagai manusia Siapa diri kita yang sebenarnya Dan beberapa hal yang harus kita ketahui Supaya kita tahu siapa diri kita sebenarnya Kita harus mengetahuinya dari sini Jadi dari beberapa hal ini Yang pertama yaitu kita harus tahu Bahwa langit dan bumi Seisinya yang disebut dengan alam semesta Atau makrokosmos Kalau dalam jawanya yang disebut jagad gede Yang di dalamnya itu ada gunung-gunung, lautan Pohon, hewan, tumbuhan, tanaman, air, juga udara Semua ini itu diciptakan oleh Allah Untuk kemaslahatan, untuk keberlangsungan manusia Dan ini adalah bentuk betapa kita manusia itu Sangat dimuliakan oleh Allah Itu semua adalah bukti nyata Bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia Di sisi Allah dibanding dengan makhluk-makhluk Ciptaannya yang lain Lalu yang kedua yang harus kita ketahui Yaitu pada diri manusia ada rahasia seluruh alam semesta Jadi Allah itu menciptakan di dalam diri manusia itu Mengandung rahasia-rahasia dari seluruh alam semesta Makanya manusia itu disebut Dinamakan alamul azur atau alam kecil alias mikrokosmos Yang dalam jawanya disebut dengan jagad cilik Yang dia itu menjadi alam replika Menjadi alam tiruan dari alam semesta Dan rahasia-rahasia dari alam semesta itu Ada di dalam diri manusia Dan itu tidak ada pada makhluk lain Seperti jin, hewan, tumbuhan, bahkan malaikat sekalipun Lalu yang ketiga Perlu diketahui bahwa pada diri manusia itu ada dua alam Yaitu alam mulki dan alam malakut Jadi Allah itu menjadikan manusia sebagai alam yang ada di tengah-tengah Di antara alamul muluk, wasyahadah Atau alam kasat mata Atau alam dunia Yaitu alam yang bisa dilihat, diraba, dan didengar Dan juga di antara alam malakut atau alam gaib Nah manusia itu berada di tengah-tengah kedua alam tadi Jadi di sisi jasmani manusia itu ada di alam muluk, wasyahadah Tetapi di sisi batiniahnya atau dari sisi hati Manusia itu berada pada alam malakut Ibarat alam di alam semestanya Manusia itu diciptakan di antara langit dan bumi Nah jadi kalau manusia itu hanya fokus di alam muluk saja Alam jisim Maka dia akan menjadi sibuk dalam urusan jasmaniah Urusan lahirnya saja Hanya fokus urusan jasadnya saja Tetapi jika manusia itu menempati alam malakut Alam batiniahnya Maka ruhaniahnya akan mengalahkan basyariahnya Jadi dia ya tetap makan, minum, tetap bekerja, mempenuhi kebutuhan seksualnya Tetapi sesuai porsi dan kebutuhannya Dia tidak menganggap itu yang paling penting yang selalu dikejar-kejarnya Tetapi dia mengutamakan atau yang paling dia utamakan adalah ruhnya Keselamatan ruhnya Yang dipikirkan bagaimana supaya ruhnya itu tetap tersambung kepada Allah Bagaimana agar ruhnya tetap zikir dan ingat Allah Agar apa? Agar dia disayangi dan dicintai Juga diridui Allah Manusia yang demikian itu Dia lebih utama dibandingkan dengan malaikat Lalu yang keempat Pada diri manusia ada sifat-sifat mulia malaikat Yang diantaranya adalah Yang pertama Memiliki akal yang sehat sehingga bisa berfikir dan menimbang Yang kedua Ada ibadah Ada mental menghambah, menyembah Dan yang ketiganya yaitu sifat makrifat Sifat mengetahui dan bijaksana Yang kelima Dalam diri manusia itu ada sifatnya setan juga Yang diantaranya yang pertama Dia bisa maksiat Yaitu berbuat kesesatan Merusak dan menganiaya dirinya sendiri Melakukan hal-hal yang dilarang Allah Yang kedua Juga menyesatkan orang lain Yaitu sifat suka menjerumuskan orang lain Kedalam kesesatan Lalu yang ketujuh Yang harus kita ketahui juga Bahwa pada diri manusia Ada sifat-sifat hewan Yang ketika dia marah-marah Dia itu melakukan sifatnya singa Pada waktu dia timbul sahwat Manusia itu melakukan sifatnya Babi atau celeng Dia suka nyeruduk Tidak peduli aturan Nah ketika manusia itu menjadi tamak Dia jadi seperti sifatnya anjing Dia suka menjilat Suka menjulurkan lidahnya Suka berharap-harap pada pemberian orang lain Yang kedelapan Pada diri manusia Ada sifat-sifatnya tumbuhan dan pepohonan juga Seperti contoh Sifat kuat dan rapuh Kadang segar bugar dan rindang Dan rindang enak dipandang mata Tetapi kadang ya juga layu dan semakin lapuk dan rapuh Sama seperti ketika manusia sudah semakin tua dan rentah Tidak lagi kokoh karena akarnya sudah tidak kuat Semakin lemah tidak punya tenaga Karena jasadnya semakin lemah dan rusak Yang kesembilan Pada diri manusia itu ada sifat langit Yang menjadi tempatnya rahasia-rahasia dan cahaya Makanya di setiap diri manusia itu Punya rahasia masing-masing Itu seperti sifatnya langit Dan manusia juga bisa menjadi penerang atau menerangi orang lain Menjadi penunjuk jalan cerah bagi orang lain Seperti halnya sifatnya cahaya Lalu yang kesepuluh Pada diri manusia itu ada sifatnya bumi juga Yang mana di dalam diri manusia itu menjadi tempat tumbuhnya Tempat munculnya akhlak dan tabiat Atau tumbuhnya perilaku perbuatan Dan juga watak atau mental Seperti contoh tumbuh watak yang baik yang lembut Tapi juga bisa tumbuh watak dan sifat yang keras dan berduri Yang kesebelasnya Pada diri manusia itu ada sifatnya arash Yaitu di dalam hati manusia Itu adalah tempat tajalinya Allah Sebagaimana arash itu adalah singgah sananya Allah SWT Yang kedua belas Pada diri manusia itu ada sifatnya laukil makhfud Sehingga apa? Manusia menjadi tempat pembendaharaan ilmu Makanya manusia itu menjadi punya banyak ilmu sangat cerdas Bahkan bisa menciptakan teknologi-teknologi Yang itu adalah berawal dari pembendaharaan ilmu yang dimilikinya Yang ketiga belas Pada diri manusia itu ada sifat alkolam Yaitu sehingga manusia itu bisa menulis ilmu-ilmu dari Allah Merekam bentuk ilmu-ilmu yang berbagai macam dari Allah SWT Lalu yang keempat belas Pada diri manusia itu ada sifatnya surga Sehingga ketika itu dia baik Ketika budi pekertinya baik Orang yang dekat dengannya akan mendapatkan kenikmatan Dan yang terakhir yang kelima belas Bahwa pada diri manusia itu ada sifat dari neraka Sehingga ketika dia jahat Berbuat jahat kepada orang Orang yang dekat-dekat Dekat dengannya itu akan terbakar oleh perbuatannya Nah dari semua yang ada dalam diri manusia tadi Itu kita harus sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat dimuliakan Dan supaya kita tidak menghambah kepada selain Allah Karena tujuan kita diciptakan dengan sangat istimewa tadi Supaya kita itu menyembah Agar kita menghambah Agar kita beribadah kepada Allah SWT Nah sedulur itulah siapa dan apa yang ada pada manusia Supaya kita itu tahu siapa diri kita sebenarnya Jika ada pertanyaan atau respon apapun Terkait apa yang kami sampaikan ini Monggo silahkan tulis komentar Terima kasih sudah menyaksikan Semoga ini bermanfaat Salam sejahtera Salam rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton